Halo assalamualaikum selamat datang di belajar otoridak channel oke kali ini di tangan saya ada Samsung j2 2015 atau bisa disebut juga j200 kondisinya seperti ini guys di charge cuma kedap-kedip aja lambang baterai dia mati hidup mati ya kedap-kedip kita hidupin dia enggak mau juga enggak mau hidup ya oke pertama-tama kita ganti guys baterainya apakah bisa normal setelah kita ganti baterai saya ganti baterai jenis yang KW dulu ini tetap aja ya enggak mau hidup di charge pun dia begitu juga cuma kedap-kedip logo petirnya lalu mati terus hidup lagi oke sekarang saya ganti yang double power mungkin bisa ternyata sama aja kalau normal itu kita charge dia biasanya ngisi ya oke saya penasaran ini apakah handphone hidup jadi saya coba hidupkan pakai power supply aja positif ada di sebelah pinggir negatif ada di pin nomor tiga ya sebelah tengah yang paling nomor dua itu BSI ya guys apakah kita hidupkan apakah mau hidup oke jadi kalau pakai power supply dia mau nyala ini kira-kira apanya guys jadi handphone ini enggak mau pakai baterai dia enggak mau hidup di charge juga begitu tapi kalau pakai power supply dia mau hidup guys aneh juga bisa dilihat ya normal kalau kita hidupkan pakai power supply kasus yang cukup aneh ya handphone-nya mau hidup jika hanya menggunakan power supply saya coba lagi pakai baterai apakah mau hidup enggak mau hidup juga pakai baterai masih begitu juga dicolekin casannya oke langsung kita bongkar aja pertama kita bongkar dulu bautnya kita lepas semuanya kita buka casing belakangnya ini handphone-nya kayaknya udah sering dibongkar ini gampang ya bongkanya kalau handphone belum pernah dibongkar biasanya agak susah buka casingnya jika mendapatkan handphone samsung dalam keadaan seperti itu di charge dia kedap-kedip dan dihidupkan dia tidak mau hidup kita fokus aja ke konektor baterainya ya biasanya itu jalur BSI bermasalah oke kita buka dulu mesinnya saya curiga ini jalur BSI ya mungkin jalurnya putus ataupun perlu diresolder atau kita solder ulang aja langsung aja kalau kita solder ulang aja guys keempat pinnya saya curiga itu ada di jalur BSI jika kalian enggak tahu jalur BSI kita solder aja semua pinnya itu ada 4 sebenarnya jalur BSI sebenarnya jalur BSI itu ada di tengah-tengah ya cuma kalau nggak yakin kita solder semua aja keempat pinnya biar lebih mantep mungkin saja timahnya itu ngelupas sehingga dari konektor baterai itu enggak terhubung ke jalur mesinnya jadi kita coba solder ya ini saya coba dulu aja biasanya sih bisa guys kalau nggak bisa biasanya jalurnya putus kalau putus biasanya kita jumper aja ke jalurnya kita perkuat solderannya semoga aja bisa kalau pas cuma disolder gini aja guys langsung kita pasang dicoba dulu mudah-mudahan aja bisa guys oke kita pasang baterai kalau kita charge apakah mau di charge logo putir sudah muncul apakah dia dapat mengisi oke guys alhamdulillah sudah bisa mengisi itu ya bisa dilihat tapi apakah sudah bisa dihidupkan handphone ini kita hidupin aja kita pencet tombol switch on off nya dan alhamdulillah sudah mau hidup ya sebelumnya itu mau hidup jika pakai power supply ini sekarang pakai baterai sudah mau hidup guys jadi permasalahannya itu hanya mungkin jalur BSI kurang connect ya mungkin solderannya mengelupas atau kendor ya kita cukup solder ulang aja di pin-pin konektor baterainya handphone sudah kembali normal oke saya rasa handphone ini sudah kembali normal kita rapikan kita pasang lagi semuanya jadi jika menemukan handphone Samsung tidak bisa dihidupkan di charge pun dia tidak mau nge-charge tapi kalau pakai power supply dia mau hidup pertama-tama kita cek aja jalur BSI nya ya guys kita solder ulang aja kalau disolder ulang masih gak bisa ya kita cek jalurnya apakah putus atau tidak kalau jalurnya putus ya kita harus jumper ya bisa lihat skema di Google ya mungkin itu saja guys mohon maaf jika banyak kekurangannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati